Salam Namai dan Sejahtera Akhirnya, Dr. Deki Ngadas mengakui bahwa protestan telah menyimpang dari ajaran iman Kristen yang benar. Memang ini bukan pengakuan secara langsung, tapi suatu kesimpulan meyakinkan yang bisa kita ambil dari perniagaan yang keluar langsung dari mulutnya sendiri. Tonton sampai habis video ini supaya paham mengapa seorang Dr. Deki Ngadas akhirnya mengakui protestan sebagai ajaran bidat. Berikut kutipan videonya. Yang merusak dan makin memperpara perpecahan di dalam gereja. Dan saya kira dibandingkan dengan kelompok kekristianan manapun, Dengar baik-baik kata-kata saya. Dibandingkan dengan kelompok kekristianan manapun, Protestanisme sudah berhasil meletakkan perspektif yang tepat untuk melihat isu atau problem terkait dengan denominasi. Perspektif yang saya maksudkan adalah apa yang tadi saya perlihatkan kepada saudara-saudara. Dengan istilah Theological Triage itu. Theological Triage itu hanya ada di dalam protestan. Theological Triage itu hanya ada di dalam protestan. Theological Triage itu hanya ada di dalam protestan. Tidak ada di dalam katolik Roma. Theological Triage itu, level-level doktrin itu. Tidak ada di dalam gereja katolik Roma. Semua di dalam gereja katolik Roma itu esensial. Purgatory esensial, you tidak percaya masuk neraka. imbulgensia esensial, you tidak percaya masuk mereka, immaculata Maria immaculata esensial, you tidak percaya masuk semuanya esensial, protestanisme bilang tidak, kita tidak boleh bilang semuanya esensial tidak boleh, ada hal-hal yang primer, tapi ada hal-hal yang sekunder kita bisa agree to disagree dan you tetap Kristen meskipun saya tidak setuju dengan kamu dan kamu tidak setuju dengan saya, itu theological creates, dan itu hanya ada di dalam kekristianan, tidak ada di dalam brands kekristianan manapun, nanti akan saya perlihatkan di dalam presentasi ini, jadi edukasi diri saudara, dan saudara malam ini kalau saudara protestan, saudara akan lihat saudara tidak salah ada di dalam tubuh protestanisme seperti yang dihakunya sendiri, untuk mengelola perbedaan antar denominasi yang terus terjadi protestan menggunakan konsep theological creates yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Albert Moeller pada tahun 2005 konsep theological creates membagi perbedaan yang ada dalam denominasi-denominasi protestan dalam beberapa tingkatan pertama, doktrin mayor atau primer, yaitu prinsip atau ajaran yang mutlak harus diimani oleh setiap denominasi protestan karena menyangkut keselamatan jiwa kedua, doktrin minor atau sekunder, yaitu prinsip atau ajaran yang dapat berbeda dalam tiap denominasi tanpa harus membuat mereka menyangkal iman kristen karena perbedaan tersebut tidak penting bagi keselamatan jiwa ketiga, opini atau perbedaan pendapat teologis yang tidak penting dan bisa berjadi di dalam satu denominasi tanpa perlu membuat perpecahan atau denominasi baru keempat, adiafora atau pandangan yang tiba ada hubungannya sama sekali dengan iman kristen dengan memahami theological creates ini berbagai denominasi protestan akan dapat mengelola perbedaan dengan cara yang tepat tanpa memperparah perpecahan yang sudah ada tiap denominasi dapat tetap berpegang pada ciri khas teologi mereka tanpa membidatkan denominasi lain sejauh mereka tetap memiliki kesamaan pada doktrin mayor ini yang menarik dengan sangat bangga Dr. Dekkingadas mengatakan bahwa konsep theological creates ini hanya ada di protestan saja dengan kapan lain konsep theological creates ini adalah sesuatu yang baru dan tidak dikenal oleh kekristenan sebelumnya tanpa dia sadari mungkin karena terlalu percaya diri dengan pernyataan itu sama artinya dia menyatakan bahwa theological creates adalah konsep bidat yang menyimpang dari kekristenan ingatlah bahwa semua ajaran bidat yang muncul dalam sejarah kekristenan segi zaman para rasul hingga hari ini selalu merupakan ajaran atau konsep baru yang berbeda dari yang sudah ada mulai dari arianisme nestorianisme monofisit pelagianisme montanisme dan semua ajaran bidat lain selalu menawarkan ajaran atau konsep baru yang berbeda dengan ajaran sebelumnya dengan demikian ajaran atau konsep yang baru dan berbeda adalah ciri khas dari ajaran bidat dan ironisnya justru itulah yang sedang diakui oleh Dr. Nicky Ngedas dalam Theological 3H yang kini mulai diperima sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan denominasi protestan ini berbanding terbalik dengan apa yang selalu ditekankan dalam video-video Crusaders Network bahwa semua dogma gereja katolik tidak pernah menambahkan ajaran baru tetapi menjelaskan dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam ajaran iman para rasul kuncinya ada di Yohanes 17 ayat 8 dimana seluruh kebenaran sudah dipercayakan pada gereja katolik yang harus dijaga utuh tanpa ada perubahan sampai akhir zaman maka dalam gereja katolik tidak dimungkinkan adanya perubahan atau penambahan terhadap deposit iman atau ajaran iman para rasul Tuhan Yesus yang mengatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Matthew 5 ayat 18 sudah pasti tidak ingin satu iota atau setitik pun ditiadakan dari seluruh ajaran utuh yang sudah dinyatakannya pada para rasul juga Rasul Yaakobus sudah mengingatkan sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya Yaakobus bab 2 ayat 10 itu semua menunjukkan bahwa ajaran Tuhan yang utuh tidak boleh diabaikan sedikitpun entah itu ajaran yang penting ataupun yang dianggap tidak penting seluruh ajaran iman para rasul harus diterima secara utuh seluruhnya termasuk yang terkecil sekalipun bisa dibayangkan jika doktrin yang tidak begitu penting boleh diabaikan mungkin ajaran-ajaran sesat seperti Nestorianisme Pelagianisme Donatisme dan banyak lagi ajaran-ajaran sesat dengan perbedaan yang sepele tidak pernah dinyatakan sebagai bidat dan terus merongrong ajaran gereja sampai hari ini kepita menghadapi ajaran sesat gereja katolik sudah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau penggalah dan buaklah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan pangan kudung atau kaki timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal dan jika matamu menyesatkan engkau tukilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua matius bab 18 ayat 8 hingga 9 jadi jika ada ajaran yang menyesatkan masuk ke dalam gereja segera pisahkan jika perlu dengan anatema itulah yang diajarkan Tuhan kepada para rasulnya dan dilestarikan dalam gereja katolik sebariknya dalam teologikal 3H banyak kesesatan tetap diterima dengan dalih itu bukan dokterin mayor ini jelas keliru demikian konsep teologikal 3H yang dibangga banggakan oleh dokter di king adas itu bertentangan dengan ajaran iman para rasul bahkan bertentangan langsung dengan peks kitab suci dan yang pasti sangat berbahaya hanya logika sesat kaum bidat saja yang menerimanya sebagai solusi bagi masalah perpecahan yang terjadi pada kekristanan teologikal triet sebenarnya adalah manufur sesat kedua yang dilakukan protestan untuk mengatasi perpecahan yang terus terjadi upaya yang pertama terjadi pada tahun 1910 melalui gerakan ekumenisme melalui gerakan ekumenisme berbagai denominasi protestan berupaya membangun persatuan Kristen dengan berpegang pada kesamaan doktrin-doktrin yang penting dan mengabaikan doktrin-doktrin tidak penting dengan menganggapnya sebagai keragaman yang tidak menghalangi persatuan tapi puluhan tahun gerakan ekumenisme ini berlangsung ternyata tidak juga membuahkan persatuan Kristen yang dicita-citakan faktanya protestan masih terus membelah diri tanpa bisa dicegah akhirnya pada tahun 2005 muncullah konsep theological three-age yang tidak lagi menekankan soal persatuan Kristen tapi bagaimana mengelola perbedaan denominasi denominasi yang ada agar tidak menjadi semakin parah baik ekumenisme maupun theological three-age keduanya adalah solusi yang salah dalam mengatasi perpecahan dalam kekristenan keduanya tidak dikenal di zaman para rasul juga tidak di zaman para bapak-bapak gereja solusi terbaik untuk mengatasi perpecahan sebenarnya sudah diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Yohanes 10 ayat 16 kalau Anda seorang protestan yang masih mendengarkan suara Yesus Kristus maka solusi persatuan Kristen satu-satunya adalah kembali ke dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus yaitu gereja Katolik tidak ada jalan lain kalau ada Tuhan pasti sudah menunjukkannya karena sejak awal dia sudah tahu bahwa perpecahan Kristen itu pasti terjadi ikuti apa yang diajarkan Tuhan bukan apa yang disarankan para bidat terima kasih atas perhatian Anda FIFA Kristurin di bawah Panci Kristus kita bersatu bersama para para kita berterah tergendang hadapi dunia jayalah boleh diambil kristi rengis hidup kita jatih Kristus terima diambil Terima kasih.